Darah, misalnya kita bicara darah-darah bagaimana itu berwarna merah. Dan Allah tunjukkan kepada kita semua, ada ciptaan Allah itu yang berwarna merah. Contoh kita kan kayak ini, buah naga atau buah bit kan warna merah. Jadi dimanapun kita melihat, disitulah kita melihat wajah Allah. Dan semakin kita mengenal dia, maka kita akan semakin banyak bersyukur. Dengan apa-apa yang diciptakan di atas bumi, tinggal kita manfaatkan saja. Seledri misalkan, kayak begini. Salah satu sayuran yang paling baik yang saya sangat sarankan untuk darah tinggi. Termasuk bagi orang-orang yang juga kena seperti tiroid gitu kan. Seledri merupakan salah satu yang bisa kita pakai untuk mendetoks badannya. Karena ini merupakan salah satu sayuran yang sangat tinggi antioksidannya dan bisa memperbaiki badan kita. Detoks. Ini juga. Kalau Anda lihat, ini apa, daun apa? Pelor. Kemangi. Daun min. Bau kan. Min. Jadi daun ini kan bau wangi. Dia punya semacam bahan yang menguap. Maka ini bisa Anda pakai sebagai obat batu. Ketemu sama jahe, rendam sebentar sama air panas, wangi keluar, kasih madu, itu obat batu. Sesimpel itu. Asal kita mau belajar, kita kembalikan semua kepada tanah, kepada apa yang Allah ciptakan di atas buminya ini. Sesimpel itu. Dan Allah nanti akan kasih petunjuk, serius. Bayangkan. Saya pernah dapatkan ibu-ibu gitu kan, pernah share. Dia cerita, suaminya, suaminya bukan nikah lagi. Tapi suaminya itu ubannya hilang. Ya ubannya itu mulai satu per satu hilang. Gara-gara ini. Ketumbar. Saya nggak heran. Kenapa nggak heran? Ya karena memang di sini banyak antioksidannya. Atau juga kemarin saya posting itu juga di Instagram juga. Itu ada ibu-ibu cerita, suaminya itu, maaf, kepalanya rambutnya rontok gitu kan, kayak botak gitu lah. Kemudian sama dia, dia kasih suaminya tadi rimpang-rimpangan. Ada jahe, ada apa, segala macem. Kemudian rimpang tadi sama dia diparut, dihancurin, dia dibalurin ke kepalanya. Dan rambutnya tumbuh coba. Serius. Tidak heran. Ya karena dia menghangatkan, dia memperbaik. Jadi kebanyakan rambut, maaf nggak, tumbuh itu karena emang timbunan lemak di sini. Makanya salah satu terapi yang kalau bicara tentang rambut alopecia gitu, yang saya juga sarankan bagi orang-orang yang alopecia adalah dengan cara dibekam. Bekam itu bisa menumbuhkan rambut. Ya, seperti itu. Dan mulailah rutinkan untuk berbekam. Terutama pada tanggal 17, kan sekarang tanggal berapa nih? 13 apa? Iya, 13 hijri ya. Luan apa ya lupa sih? Rabila awal. Puasa nih kalau yang puasa hari ini. Iya. Azan suhur jam 11 lebih 16 insya Allah pas. Jadi nanti 13, kalau hari ini nggak puasa ya. Nanti tanggal 17-nya berbekam. Karena di situ ada jaminan dari Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 bisa menyembuhkan penyakit. Kalau ada janji Allah atau janji Rasulullah maka ambil janji itu, minta janji itu. Jadi kalau ada hari-hari tertentu, jadi ada hari-hari tertentu kita disunahkan untuk melakukan sesuatu maka kerjain. Maka kerjain. Contoh tadi bekam. Bekam pada tanggal 17 misalkan ya berbekam pada tanggal itu atau 19 atau 21-nya. Berbekam di mana? Berbekam di tempat yang sudah terstandar. Standar apa? Standar dengan organisasi bekamnya yaitu apa? PBI. Nanti cari klinik-klinik yang berstandar, PBI. PBI itu apa? Perkumpulan bekam Indonesia. Itu organisasi bekam yang di Indonesia yang diakuin Kementerian Kesehatan yang memberikan legalisasi untuk orang berbekam atau melakukan praktek bekam. Gitu. Ketuanya siapa? Adalah. Ketuanya ada lagi. Ketuanya lagi jalan-jalan. Baik, saya kira mungkin cukup. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran teman-teman sekalian ke depannya seperti apa. Lagi saya sampaikan, mari kita jadikan hidup sehat ini sebagai cara kita untuk lebih taat, lebih bersyukur. Jangan jadikan lifestyle. Sehingga nanti Anda minum tadi kan makan sayur, makan buah, makan segala macam. Perhari ini ketika Anda niatkan karena Allah untuk hidup sehat, maka semuanya akan berpahala. Jelas ya? Jadi jangan cuma lifestyle. Rugi kalau cuma lifestyle doang. Supaya apa? Tahajudnya lebih baik, ngaji lebih baik, puasa lebih baik, seperti itu. Harapan sejadinya nanti kita tidak merasa tersiksa di situ. Malah justru nanti akan sangat low budget. Beberapa bapak-bapak cita, dok terima kasih ya sekarang isi saya sudah tidak beli lagi beras. Alhamdulillah kan? Tidak beli lagi gula pasir. Alhamdulillah. Ya, gitu loh. Dananya dipakai untuk sodako.